Halo guys, jumpa lagi sama gue Navigaming dan di konten kali ini gue bakalan ngasih liat ke kalian gameplay gue setelah reset season memakai Aldous dan berada di Epical Glory nah disini kalian bakalan melihat perkataan-perkataan yang sangat sopan yang gue aja shock gitu loh kenapa ini bisa keluar dari ketikan mereka ketika ada salah satu tim yang melakukan kesalahan biasanya kalau di Nitik atau di Glory itu jarang gitu loh maksudnya kalau mau ngasih tau kesalahan pun itu secara ya baik-baik misalnya kayak wah lu salah tuh buildnya jangan bikin itu nah disini tuh liat ya early game aja mongskofnya udah ngechat astaga by the way sorry kalau misalnya ini layarnya agak kepotong karena gue ngambil cuplikan dari live streaming gue jadi ada lagu yang back sound yang copyright makanya seorang Mobile Legendsnya juga gak ada nah disini gue berhadapan sama Pak Wito mereka ini sebenernya mempermasalahkan Natalianya disini jadi kesalahan awalnya adalah ada yang minta nge-ban Natalia tapi gak di-ban jadi kayak dia menyalahkan orang itu kenapa gak ban Natalia gue jadi main mongskofnya jadi susah nih gitu lah kira-kira cerita waktu drafiknya awal-awal nah disini gue berusaha untuk tetap tenang enggak ikutan bacot santai ya kalau misalnya tim kita bacot kita tetap tetap apa ya tetap santai aja lah gak usah ikut-ikutan nanti malah gak fokus mainnya kan mending kita fokus main aja gak usah fokus ngetik nah disini gue berusaha untuk menangin lane sebenernya disini lawan Pak Wito dan agak sedikit maksa disini early game menit 1 gue ngedapetin 1 point kill tapi lumayan lah ya gak apa-apa yang penting kita disini bisa selamat nah sementara itu di bawah mongskofnya itu bener-bener disiksa banget tuh sampai turun Johnsonnya nah disini gue langsung ulti Natalianya ya walaupun disini gue langsung mati juga anten banget atas sama mit tuh mongskof udah mulai bacot pake otak kau em-em udah mulai bacot nih ini ini udah mulai keluar perkataan-perkataan yang sangat-sangat sopan dari mulut Epical Glory udah sekarat bukannya recall kau anak haro udah langsung dibacotin anak haro gak ngerti lagi gue lu siapa anak haro udah mulai langsung bacot-bacot baru 2 menit loh guys ini baru 2 menit main loh maksud gue baru farming ya Allah level 4 juga baru udah langsung bacot saling aduh bacotnya Johnson sama Moskof tutor Moskof kau udah mulai saling-saling ejek lah pokoknya antara Johnson dan juga Moskof karena Moskofnya emosi gak dijagain sementara Johnsonnya udah ngejagin tapi Moskofnya masih tetep mati gitu masalah buat lu udah udah serem sih ini bacotannya disini gue mencoba untuk tetap tenang gak kepancing untuk apa tuh namanya ikutan adu bacot juga daripada gue kepancing tuh Epic Haram si paling glory dah emang nih Johnsonnya oke gue mencoba untuk ngumpulin stuck terlebih dahulu mama Muhar Moskofnya masih lanjut aja ngetik aduh indah bener emang main di Epic Glory kalian ada yang pernah ngalamin kayak gini gak sih? gue yakin kalian pasti sering lah ngalamin bacot-bacotan kayak gini tapi ini tuh jarang gitu loh kalau kalian main di Mythic atau Glory itu jarang lah kalau di Epic ini buset dah berserakan bacot-bacotan kayak gini sebenernya gak apa-apa sih bacot tapi asal masih ada sangkut pautnya dengan game kalau ini kan udah bobo emang bobo haram apa coba Epic Bang biasa ada viewer gue tuh yang komen aduh ada-ada jadi disini gue udah ngumpulin 4 poin kill ini gue berbagi clue kesah aja ya guys ya berbagi clue kesah hari pertama di Epic bertemu dengan tim yang kayak gini ya gue yakin kalian juga sering lah ketemu tim kayak gini maksud gue dikurang-kurangin jangan terlalu berlebihan sampai nge-bacot kayak gitu biar kalian juga main itu fokus gak gak ngetik mulu gitu loh disini gue tetep fokus aja gitu main nge-kill kalau dibilang lane gue menang sih gak belum sih ya disini gue masih seri lah sama fakultet tapi gue disini udah ngedapetin 4 poin kill itu karena ngebantuin bawah juga dari tadi digangguin sama Natalia mulu mau gak mau gue harus bantukan pake ulti ngebuka map harus apa tuh rajin-rajin nolong temen gue yang lagi war mereka ini pikirannya war-war-war terus tuh lu liat tuh gila rusuh banget padahal kan gue hero farming ya gak bisa langsung kayak war di early game Moskov juga hero farming tapi yaudah lah karena kita solo ini bedu gue lagi solo jadi kita menyesuaikan gameplay dari tim kita gak bisa kita mau nerapin gameplay glory ke epic gak bisa harus menyesuaikan dengan tim yang ada timnya epic yaudah kita bermain dengan cara epic yaudah hantem aja hajar mau gak mau kita pasti kebawa gitu loh gak bisa nerapin gameplay mythic atau glory di rank epic kecuali kalau misalnya epicnya mantan glory ya itu beda cerita tapi disini gue dapetnya ya gini yaudah lah jadi kita harus menyesuaikan mereka mainnya barbar ya kita sesuaiin aja tempo permainan gue berusaha untuk farming lebih cepat kalau begitu ya kan biar bisa ngebantu lebih cepat disini gue mencoba untuk memaksakan ngedapetin barasnya dan berhasil build gue disini full damage karena intensitas war yang semakin sering gue gak bisa build defense gue gak bisa ngecampur build gue dengan item defense jadi gue butuh damage yang sebesar-besarnya secara cepat alhasil solusinya adalah ya lu beli item damage kalau misalnya nungguin stackan gue mah tunggu 10 menit baru kekumpul itu mah kagak join-join team fight gue yang ada makin malah makin ngebacot nih tim gue jadi ya kita harus ngalah nyesuain sama mereka aja oke ini udah mulai gak bacot nih karena moskopnya udah bisa farming secara bebas johnsonnya juga udah nengken nge-pressure ngasih ke-pressure ke musuh kayak nyari nah tanya ada dimana johnsonnya gue akuin lumayan lah lumayan bisa ngincer-ngincer gitu-gitu kayak nge-open vision juga pake mobilnya sekali lewat nah disini gue juga bisa open map jadi johnsonnya jadi lebih mudah untuk nemuin musuh ada dimana nah ini sabernya lagi kemakan johnsonnya cuek ditinggalin karena dia tau kalau misalnya dia masuk tadi juga kalah itu sabernya heran gue pengen banget pengen banget nge-kill banyak kayaknya nge-war mulu dari pertama game baru menit 1 menit 2 udah nge-war dia kerja disini gue agak sedikit offset ya gue langsung dikomit sama popol sama netanya oke disini gue diudup lagi langsung mencoba untuk gak terlalu offset tadi gue terlalu offset sih oke di bawah udah ada war besar-besaran ada Natalia yang sekarang gue mencoba untuk ke Cecil ini Cecilnya harus gue lock dapetin Pak Wito paksa untuk gas Cecil dan berhasil gue dapetin shotgun karena kalau misalnya Cecilnya gak kesatuan bahaya semakin lama dia kumpulin setakan semakin cepet semakin sakit di light game nanti gue gak bisa ngapa-ngapain masuk ke dia juga gak sedikit sulit mereka punya barat yang bisa ngelock gue punya popol juga yang bisa nyetun lumayan banyak kalau hero stone mereka ada si Pak Wito juga ada disini Natalianya mencoba untuk ngegangguin gue langsung aja gue komit jeder mati Natalianya pokoknya disini gue berusaha semaksimal mungkin biar si Moskov ini bisa farming dengan bebas lah ada Natalia gue berusaha untuk incer Natalianya biar si Moskov bisa farming karena yang bisa nyiduk Moskov disini memang cuma Natalia doang sih yang bisa masuk ke arah Moskov tapi tergantung positioning si Moskov nya juga sih oke gue liat open map mereka ada di area Lord semua gue mencoba untuk split push kalian juga ngumpulin setakan ya ngumpulin setakan dulu ngumpulin amunisi untuk bisa team fight supaya damage gue lebih sakit tentunya ulti masih 13 detik tapi war udah udah pecah di arah atas disitu ada Johnson yang ngebackup lagi-lagi Xaviernya kena ciduk Natalia disini Natalianya gue coba incer tapi ternyata di belakang dia ada Popol dan juga Pak Wito gak jadi gue gak mau ngelakuin kesalahan lagi kalaupun gue dapetin Natalianya tapi gue bakalan mati sama Popol dan itu kerugian banget karena disini menit-menit 10 bahaya mereka bisa Lord jadi gue memutuskan untuk main aman dulu santai cari celah karena gue tau musuhnya juga pasti epic gak mungkin musuhnya ini mythic kalau mantan mythic mungkin tapi selagi musuhnya masih sama-sama epic udah ada yang perlu dikhawatirkan dan disini gue mencoba untuk mincer Natalianya lagi biar apa biar Moskovnya bisa bebas free hit itu aja tujuan gue karena daripada mereka adu bacotan lagi gue meminimalisirkan itu supaya gak kejadian lagi saling bacot oke gue berhasil ngedapetin dua Pak Wito dan juga Natalianya Natalianya disini sebisa mungkin dua lock antara Nata sama Cecil dua itu kunci mereka kalau baratnya kayaknya mainnya agak ngaco dia split split push sendirian gak ada join teamfight jadi gue bisa katakan disini baratnya ya gak perlu di inilah gak perlu di respect banget yang perlu di respect disini Cecil sama Natalianya udah dua itu aja sama Popol oke mereka udah nyenggol nyenggol lord disini mereka dapet lordnya karena gue terlalu fokus untuk ngincer Popolnya yang lagi sendirian tuh Popolnya offside gue berusaha untuk dapetin kill lumayan dapet satu balik lagi ada dua orang yang tersisa tersisa Pak Wito sendiri walaupun mereka dapet lord tapi rata jadi sama aja bohong ya kan lordnya lumayan bisa push turret juga disini Pak Wito nya agak sedikit maksa disitu dan gue berhasil juga ngedapetin Pak Wito indahnya kalau misalnya main itu pakai tangan bukan pakai mulut jadi kalau main pakai mulut kagak kelar berantem aja yang ada ini untungnya udah ke mid game arah late game udah gak ada lagi nih ketikan-ketikan yang kayak tadi karena ngeliat kayaknya udah ada potensi untuk menang kan udah mulai fokus semua udah aduh ngakak kajak gue baru 2 menit udah langsung keluar kata-kata mutiara aduh oke disini gue mencoba untuk dorong bawah lane bawahnya udah level 15 dan stakan gue juga udah 500 di menit segini harusnya udah sakit banget ya kalau dari segi build campur gue karena hybrid agak late game disini gue harus respect damage dari Cecil dan juga popol jadi gue bikin item defense 2 biji lah oke gue langsung open ulti disitu popol yang gue arah tapi cuma nakutin doang biar dia mundur nice ada paku itu yang offset tapi kayaknya gak bakalan di commit karena lord 60 detik lagi lumayan lama jadi kita farming aja dulu sambil ngumpulin setakan lagi-lagi moskovnya disitu terciduk sama Natalia Natalia bener-bener meresahkan makanya disini hypernya sabar itu tujuannya untuk lock Natalia tapi ternyata cybernya asik sendiri tuh alamati dia oke gue udah full banget ini item ada Natalia disitu langsung aja gue aktifin ulti lock ke arah nata shutdown berhasil Cecil nya juga dapet double kill mantep tinggal Pak Wito triple kill disini tinggal gue dapetin maniak sesisat si barat nya doang sendirian basic attack basic attack pukul 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 cetus 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 dan ya anggap aja itu maniak ya anggap aja maniak aduh oke lord 5 detik lagi gue udah suruh tim gue untuk initiate lord gue juga punya ulti lah bisa buka map gak akan ada yang mau jalan ke lord musuhnya pada di B semua mereka gak akan berani oke ini udah mulai ketemu titik terang ya nih udah dapet lord di menit 15 harusnya kita bisa end harusnya harusnya ini lord udah lumayan level 2 atau level 3 oke sementara itu temen-temen gue masih war disitu gue mencoba untuk backup oke natalianya gue liat langsung aja arah ke natalia gue gak pake lama yang langsung natalia pokoknya dan berhasil gue dapetin kill dimakan sama barat gak masalah disini mereka rata tersisa Cecil dan juga Popol oke lord udah masuk disini udah enak banget sih dan langsung aja gue cepet-cepet 10 jeter jeter ya itulah ya guys ya sedikit cerita indah gue saat bermain di epic awal season kalau kalian punya pengalaman juga tinggal tulis di kolom komentar pengalaman apa yang kalian dapatkan di awal season ini bermain di epic kalilori thank you buat kalian semua yang udah nonton dan jangan lupa kalau kalian suka konten gue di klik tombol like dan subscribe sampai ketemu di konten gue selanjutnya bye bye guys bye bye bye